Jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengerti pertanyaannya adalah suatu unsur radioaktif yang telah disimpan selama 1280 hari Ternyata tinggal 3,125% ya untuk menentukan yang pertama adalah waktu paruh unsur radioaktif ini Maka dari itu disini kita akan kerjakan dari A terlebih dahulu ya Dimana rumus yang kita gunakan adalah NT yang akan sama dengan NO Lalu dari itu disini adalah setengah pangkat N Dan N disini akan sama dengan adalah T per nilai dari T besar Apa itu nilai-nilainya? Kita ketahui NT disini adalah tentunya jumlah radioaktifnya ya Setelah meluruh tentunya Sementara NO disini adalah tentu jumlah radioaktif awalnya ya sebelum meluruh Sementara itu N disini kita akan cari Untuk nantinya kita masukkan ke dalam rumus N disini yang sama dengan T kecil T kecil adalah tentu lamanya ya disimpan Yaitu adalah dalam kasus ini 1280 hari Dan juga disini T besar merupakan waktu paruh ya Atau pertanyaan untuk soal kita kali ini Kita akan langsung coba kerjakan dimana kita ketahui bahwa 3,125% bisa dikatakan adalah 1 per 32 ya Maka dari itu disini saya tuliskan adalah 1 per 32 Maka kita ketahui bahwa NT adalah radioaktif setelah meluruh Maka dari itu kita bisa tuliskan bahwa NT kita adalah 1 per 32 NO Seperti itu ya Karena NO merupakan jumlah awal sebelum meluruh Maka dari itu disini kita akan masukkan rumus yang saya centang ini Akan menjadi 1 per 32 Dikalikan dengan NO akan sama dengan NO Dikalikan dengan setengah Lalu disini adalah pangkat N Dimana disini NO dengan NO bisa saling menghabiskan Maka dari itu disini kita temui bahwa 1 per 32 akan sama dengan setengah Pangkatnya adalah pangkat N Maka kita ketahui bahwa N disini nilainya akan sama dengan 5 Maka sekarang kita bisa jawab untuk Nilai dari waktu paruhnya ya Dimana kita masukkan rumus ini ya N sama dengan T kecil per T besar Dimana N disini akan sama dengan T kecil adalah tentunya tadi saya sudah katakan 1280 ya Maka disini kita masukkan ya Ketika Nnya adalah tentunya 5 Maka dari itu 5 akan sama dengan Disini Tnya adalah 1280 per T Dimana T disini akan menjadi adalah 1280 Kita bagikan dengan 5 Maka dari itu bisa kita tuliskan bahwa Nilai dari T besar kita akan sama dengan Disini adalah 256 Ini adalah T besar kita Dengan satuannya adalah tentunya hari ya Ini adalah jawabannya Sekarang kita akan kerjakan untuk opsi B Dimana disini Kita akan tuliskan lagi rumusnya ya Rumusnya akan sama N T akan sama dengan N O Disini adalah setengah Pangkatnya adalah T per T besar Seperti ini Dimana disini perubahan yang akan kita Lakukan adalah pada T kecilnya Dimana disini akan menjadi nilai dari 1280 hari Ditambahkan dengan 960 hari ya Karena disimpan lebih lama Maka dari itu kita dapatkan Tnya adalah disini 2240 Maka dari itu Kita akan masukkan ke dalam rumusnya ya Dimana N T Disini adalah pertanyaannya persen ya Maka dari itu kita tuliskan persen Seperti tadi dikalikan dengan N O ya Akan sama dengan nilai dari N O Lalu disini adalah Kita tuliskan setengah Akan dipangkatkan dengan nilai dari T Yaitu adalah 2240 Kita bagikan dengan nilai dari T besar Yang tadi sudah kita temukan ya 256 Maka dari itu disini kita tuliskan persen dari N O Akan sama dengan N O Dikalikan dengan setengah Dipangkatkan dengan 2240 dibagikan 256 adalah 8,75 Kita tuliskan disini Maka dari itu kita bisa coret nilai dari N O Dimana disini kita temui bahwa Persentase kita akan menjadi adalah 1 per Disini adalah 2 Dipangkatkan dengan nilai dari 8,75 Karena kita ketahui bahwa 1 dipangkatkan berapapun akan tetap menjadi 1 Maka nilainya adalah 430,5 Disini Maka dari itu sekarang kita bisa tuliskan ya Bahwa Saya tuliskan di sebelah kanan layar kita Persentase kita akan menjadi adalah 0,002 Atau disini kita bisa sama dengankan dengan 0,2 persen ya Seperti ini Maka ini adalah jawaban untuk Berapa persen unsur radioaktif kita yang tersisa Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai jumpa di soal berikutnya Yeah Sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya